Kami memulang mengkonfirmasi ke polisi. Apakah pernah ada laporan PSSI soal dugaan permainan skor dan mafia? Jawabannya, tidak ada. Jadi sekali lagi, PSSI bisa apa? Menurut Exko PSSI, Gusti Randa, PSSI bisa segalanya. Yang terlihat nyata, justru tidak ada niatan untuk memberantas dari dalam. Karena, kasus demi kasus dibiarkan terpendam, kompetisi dilacurkan, perputaran fulus haram dibiarkan, bahkan seperti dipelihara. Jadi wajar kok kita bertanya, PSSI bisa apa? Jika sepak bola sudah seperti petaka, jangan-jangan karena penjaganya justru sekumpulan pemangsa. Jadi, PSSI bisa apa? Ada pengakuan mengejutkan yang dilontarkan oleh mantan manajer tim nasional, Andi Darussalam, yang menyebutkan bahwa pertandingan final Piala AFF tahun 2010 antara Indonesia dan Malaysia, ada kecurangan di sana. Kelihatan kaki saya untuk memblokking, bergerakkan. Timing penanggula itu beda, Pak. Timing nomor sembilan, yang nomor sembilan, si Adler. Itu apabila dia passing ke Safi langsung, pasti saya kenal. Patah hati. Supporter kita itu patah hati ketika baru mendengar dugaan bahwa pemain yang kita cintai, yang kita agung-agungkan, yang kita tepuk tangan, yang kita nangis ketika kalah, tiba-tiba terdengar, wah, terima uang, terima alfard, kepleset pisang, mana, kok bisa digadaikan, kecintaan percuma, cium-cium Garuda Merah Putih. Nah, mereka berbicara itu, apa lebih parahnya kami, Pak? Banyak. Jangan rekam. Jangan lupa buat negara yang kita cinta, bukan? Jangan lupa buat negara yang kita cinta, bukan? You know, you start it at the grass roots level, you start at the ground level, bringing the right coaches in, you know, being able to give, you know, kids, you know, the right education that runs throughout the game, but I've spent enough time in Indonesia and different parts of this part of the world, dan saya melihat ada talenta di sini. Di sela-sela break, menelpon, dan pada setelah menelpon, itu kurang lebih 10 menit setelah itu, ia mendapat laporan via WA, dan Pak Yasona menunjukkan ke saya WA-nya, tertulis bahwa setelah dicek, informasi dari Mata Najwa betul, sel yang ketika itu disidak oleh tim Kumham, sel Setia Novanto, dan sel Nazarudin adalah sel palsu. Nana, saya konfirmasi, saya baru dapat informasi, memang itu bukan sel Najarudin dan Setia Novanto. Jadi seharusnya di tempat lain pada waktu itu. Jadi Anda konfirmasi bahwa betul kecurigaan kami itu bukan sel asli Setia Novanto dan Nazarudin? Kesalahannya Setia Novanto dan Najar kurang cerdas menghadapi Nazwa. Tapi saya juga nggak kalah sama beliau. Kekayaannya? Apa yang dia, bukan selalu kekayaan. Apapun yang kemewaan, saya juga sama. Saya mau suka mewah. Saya kalau keluar negeri sekali belan, belan-belan itu minimum. Saya spend 3M, 5M. Yang sekarang tas Herme yang harganya 1M juga saya beli. Pak, saya suka kemewahan. Apa tanggapannya yang terkenang istilah Kids Zaman Now? Namanya Kids Zaman Now. Kids Zaman Now ya? Kids Zaman Now. Bagus ya. Kids Zaman Now. Kids Zaman Now. How can I manage my feeling to my ex? Kata Kids Zaman Now nih, terjebak nostalgia dan susah move on, alias pengabdi mantan. Mohon dicerahkan, matur semun. Ada yang pengabdi mantan, eh? Tiap mantan bukan jodoh. Yang ditentukan oleh Tuhan, ya Maha Esa adalah jodohnya. Oke. Jadi mantan itu bukan jodoh. Kalau memang jodoh, namanya bukan mantan. Jadi kalau belum ketemu jodoh, lupakanlah mantan. Begitu ya, En? Oke. Siap. Setiap kali ditanya, siapa tokoh favorit yang pernah diwawancara, jawaban saya tidak pernah berubah. Baharudin Yusuf Habibi. Dan saya beruntung dapat banyak sekali kesempatan berbincang dengan Eyang Habibi. Soal cinta, demokrasi, teknologi, Indonesia yang berdikari, dan harapannya untuk anak-anak muda negeri. Jika dihitung-hitung, tidak kurang dari 10 episode Mata Najwa dan Catatan Najwa yang menghadirkan Eyang Habibi. Saya menghadirkan Eyang Habibi.